Ketahanan Pangan Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa Ayab Zaki ketika berkunjung ke lahan pertanian di daerah Ligung. Kabupaten Majalengka Jawa Barat mengajak petani untuk terus meningkatkan budidaya padi dengan kegiatan budidaya padi yang dilakukan petani Majalengka merupakan langkah konkret FKDP untuk terus maju, bahu-membahu ke masyarakat demi terwujudnya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Kuna meningkatkan produksi beras unggulan Forum Komunikasi Doa Bangsa FKDP bersama Badan Pemelihara Keamanan Bahar Kampolri berupaya memberi edukasi kepada petani, tata cara mengolah lahan sawah dan memberikan pemenuhan nutrisi agar tanaman padi tumbuh optimal. Inilah implementasi dari program FKDP on farm yang 95%nya mengedukasi para petani di sekitar ini. Sehingga apabila petani-petani di daerah Ligung ini, Kabupaten Majalengka ini, dia berbudidaya padi bisa menghasilkan rataan panennya di atas 7 hektare sudah pasti untung. FKDP on farm ini bekerja sama, di mana peran Polri di sini adalah mereka nanti akan mendampingi para petani, ya termasuk juga daripada staf FKDP mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai nanti pada pengevaluasian. Ketua FKDP Ayep Syaki menambahkan, guna membantu petani di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan regulasi dan kemudahan teknis di lapangan, serta dukungan pada program pangan.